Di mana Indonesia sekarang belajar kepada Malaysia, guys. Jadi kita belajar dari semua itu. Kita belajar dari orang-orang yang gagal, bukan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Kita belajar dari orang-orang yang berhasil, melakukan apa yang mereka lakukan dengan baik. Lihat, jika Anda terbuka dan berani untuk belajar, saya pikir kita bisa berkontribusi dengan banyak ke negara-negara kita. Wah, bule-bule turis orang Indonesia yang ke sana dan orang-orang islam yang melancong ke sana pasti mengatakan ini bukan Malaysia, ini dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Oke, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak sekali di-request oleh teman-teman sekalian. Di Instagram lah, di WA lah, semuanya di-request. Karena ini sangat-sangat bagus sekali, guys. Yang membuktikan bahwasannya hubungan Indonesia dan Malaysia sangat-sangat lah erat. Dimana Indonesia sekarang belajar kepada Malaysia, guys. Belajar tentang apa? Belajar tentang pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang sudah diraih oleh Malaysia. Maka Indonesia akan belajar kepada salah seorang yang bijaksana, salah seorang yang jenius yang ada di Malaysia. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Tun Mahathir Muhammad. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja, guys, kita upload videonya. Let's go! Wah, insya Allah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya. Dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memperlukan suatu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan. Dan tentunya harus ada suatu strategi-strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen. dan establish bagaimana yang dipercayakan. Kami harapkan nanti dari pun Dr. Hamathir Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kolonopo dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat. Dan hubungan di zaman itu belum ada telefon mimpin. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain. Dan ini mengambil masa dan menimbul banyak masalah. Sebab itu kita berperdapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ikut kotak untuk pentadbiran dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan maka agak mudah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi sepang lapangan terbang di situ kolonopo di sini jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran kita cari di antara sepang dengan kolonopo itulah kita dapat betul-betul cahaya. Juga asalnya ialah ini estet kelapa sawit tak ada pembangunan. Ini penting kalau kita nak bangun satu pandai yang baru jangan pilih pandai yang sudah terdiri kerana akan ada banyak rintangan underground kabel macam-macam ada sebab itu kita pilih puterjaya dan di puterjaya kita boleh ada underground above the ground semua tak ada halangan langsung luasnya tak besar cuma 10,000 acre saja anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di puterjaya tetapi sekarang sudah lebih pasal masa kita rancang puterjaya kita anggap bangunan banggalu akan diadakan rumah satu tingkat dua tingkat tapi sekarang ini trend ialah multi-story jadi bila multi-story kita boleh masuk lebih ramai banyak orang jadi puterjaya boleh tampung sehingga lebih daripada satu juta dan kita pindah semua kementerian-kementerian dipindah di satu leburaya yang kita tibu daripada Paris Champs-Élysées Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan jadi sepanjang jalan itu jalan luas street down 4 km main boulevard kalau nak diadakan perik apa semua boleh ada di situ dan di bawah boulevard itu ada tanah satu untuk LRT train ke mana-mana juga boleh satu lagi tanah duduk di sebelah-belah sebelah-sebelah iaitu tanah itu untuk services telefon apa juga kabel apa semua di situ jadi sekarang ini Putera Jaya lengkap dengan semua kemudahan kemudahan travel kemudahan communication kemudahan pentadbiran semuanya tumpu di sini kita tak payah nak pergi jalan jauh sini saja boleh many countries building new capitals some succeed some fail so we learn from all of that we learn from those who fail not to do what they did we learn from those who succeed to do what they do well see if you are open minded willing to learn I think we can contribute much towards the country wah masya Allah belajar daripada dokter mahatir muhammad ya guys ya alright guys that was saya videonya dan kalau kita lihat tadi masya Allah penyampaian daripada dokter mahatir ya guys ya bagaimana menyampaikan kepada kita semua supaya kita itu bisa lebih membuka pemikiran kita tidak hanya ya stakman begitu saja ya guys intinya kita belajar dan belajar dan kita pasti akan maju nah disitu guys ya disini kita bisa melihat bagaimana Indonesia belajar kepada Malaysia tentang Putrajaya dimana Putrajaya ini sangat kompleks sekali kalau kita ke Malaysia dan kita melihat pasti bule-bule turis orang Indonesia yang kesana dan orang-orang istilahnya yang melancong kesana pasti mengatakan ini bukan Malaysia ini dunia lain seperti itu karena kenapa karena yang saking bagusnya bangunan-bangunannya ada disana tertata rapi dan itulah ya guys kalau kita nak bangun sebuah tempat yang mewah yang bagus maka harus ditata sebelumnya dan saya baru tahu juga bahwa saya Tirmang Hatir tadi mengatakan bahwasannya dibawah tanah itu ada dua tunnel untuk LRT dan juga tunnel untuk cable dan berarti ya karena dari dulu saya mikir guys kalau dibawah tanah itu gimana karena di Indonesia kan di tiang-tiang gitu kan banyak tiang-tiang sedangkan kalau di Malaysia itu kayak gak ada kabel di atas susah banget dapetin kabel-kabel yang bergelantungan ternyata dari dokter Tirmah Hatir tadi mengatakan bahwasannya ada dua tunnel tunnel yang untuk apa nama itu kereta api LRT dan tunnel satunya adalah untuk kabel manajemen kabel dan itu memang sangat-sangat bagus sekali berarti itu ya sama kayak istilahnya tunnel kereta api luasnya mungkin lebarnya jadi apa namanya servisnya ya maintenance-nya itu lebih mudah lagi jadi keren banget sih guys asli coba kita akan baca sedikit komentar bangga walaupun TUN bukan lagi memimpin kerajaan Malaysia tapi negara luar tetap datang dan bertemu untuk minta pandangan dan nasihat daripada TUN proud with you TUN Mahathir tokoh Malaysia yang gue kagumi TUN Mahathir Muhammad memang luar biasa memang lagi terbaik memang sudah wah Masya Allah terima kasih banyak TUN Mahathir jesamu dikenang oleh kami seluruh rakyat di Nusantara hebat TUN first bijaknya otak TUN bermula tahun 1983 dimana operasi sulit di bursa saham London yang mana TUN dan kerajaan berjaya merampas kembali tanah-tanah berharga dari penjajah ikhlas yang dimiliki Gutri lebih membanggakan ia akhirnya dirampas kembali secara percuma bijak dan jeniusnya seorang yang bernama TUN Mahathir wah bangga kalian semua punya orang hebat seperti beliau negara luar datang ke sini untuk dapatkan nasihat dari TUN bagaimana putra jaya dibangunkan itulah TUN Mahathir tetapnya terbaik masya Allah banyak sekali ya jadi orang Indonesia pun mengidolakan beliau dan orang Malaysia juga bangga banget dengan adanya beliau rindu saat pemerintahan TUN Mahathir Malaysia boleh wah sedih apa juga yang jadi sekarang Allah Akbar saya sayang TUN Mahathir semoga Allah seletih sama berkati kehidupan TUN Mahathir TUN Mahathir memang tokoh dunia tidak lokek berkongsi ilmu semoga TUN Allah melihara dan lindungi serta memanjangkan umurnya dengan sehat walafia amin masya Allah tidak hanya orang Indonesia banyak juga orang-orang luar disini juga berkomentar ya masya Allah dan itulah ya masya Allah kalau kita lihat ya bagaimana kecerdasannya kebijaksanaannya beliau datang ke Indonesia sudah sering dimintai pendapat dan sebagainya dan sekarang juga karena Indonesia akan membangun ibu kota baru yaitu ibu kota nusantara Indonesia maka belajar juga kepada dokter TUN Mahathir Muhammad tentang bagaimana Putrajaya bisa dibangun bagus dan semua orang takjub disana saya kira ibu kota nusantara Indonesia bakalan lebih daripada itu karena kata dokter Mahathir tadi bahwasannya kita harus lebih maju lagi ke depan seperti itu wah sudah sabar oke itu dulu videonya silahkan komen di bawah menurut kalian gimana bangga tidak bangga terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada silahkat namun dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati